Intro Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tanjung Pinang mengirimkan bantuan air bersih untuk warga yang terdampak banjir rob di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kamisial. Mobil tangki yang berisi 5 ton air bersih ini dikerahkan BBBD Tanjung Pinang untuk membantu warga yang mengalami krisis air bersih. Sebagian besar warga yang tinggal di Ganggatera, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti ini bergantung pada distribusi air bersih dari PDAM. Namun sayangnya sejak 5 hari terakhir, air bersih tidak lagi mengalir. Selain itu, tangki air bersih warga juga terendam banjir rob pada Rabu kemarin. Untuk mendapatkan air bersih, warga terpaksa menampung air hujan untuk kebutuhan MCK. Sebenarnya ada 22 kakak yang membutuhkan air. Cuma karena hari sudah hujan tadi malam, jadi mereka inisiatif untuk bikin saluran air gitu ya, talang ya. Nah itu, jadi mereka ada yang mendapatkan air. Jadi yang kebetulan tidak ada ini, itulah yang bisa bantu. Oh, sebagian mereka ada nampung air hujan juga ya? Ada. Karena juga agak susah juga kan, kalau yang di Gangg Masjid itu kan susah, kalau ini mau masuk. Jadi mereka kebetulan punya bak, jadi mereka alirkan air hujan aja ke bak mereka. Petugas BPBD Tanjung Pinang, James Matakena mengatakan, hingga saat ini sudah 10 ton air bersih yang disalurkan ke warga yang berada di Kelurahan Sejang dan Tanjung Ayun Sakti. Warga yang kesulitan air bersih pun dihimbau untuk segera menghubungi petugas BPBD Tanjung Pinang. Sudah dua titik kita disusikan air, sebanyak yang di satu tempat di Kelurahan Sejang itu ada lima ton, yang di Gangg Masjid itu ada lima ton juga. Jadi dengan pasca air masang naik, warga kesusahan dengan air. Jadi melalui RT, melapor ke BPBD, terus kita melalui perintah dari Pak Kaya, kita langsung supaya air. Sementara itu, untuk mengantisipasi terjadinya kembali banjerof, warga mulai memindahkan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Zuprianto, GoTV News, melaporkan.